Nggak apa-apa, saya nyampe-nyampe aja. Kalau sengaja dia malah nervous. Nggak ada, tapi kok kan ada yang terkegon. Jadi gini, dari sini ke sana, di diagonal aja kita ya, di diagonal ya, miring ke sana. Kamu coba meluncur gitu, terus gerakan kaki saja sekali-sekali, satu, terus meluncur lagi. Tangannya lurus ke depan terus, lurus aja terus, kakinya satu, terus diam sebentar, kan luncur. Santai aja, kamu tahan kan nafasmu sampai sana kira-kira. Terus tambah lagi sekali, sekali lagi kaki. Habis itu mungkin setelah tiga atau empat kali udah nyampe sana pasti. Ayo coba praktekan. Enggak lah itu sudah sepi. Agak mendekat sini pun nggak apa-apa, ke arah tangga sana ya kan. Takut tak? Kalau takut mendekat lagi ke sana. Sini lagi. Nah, dari sini ke sana nggak takut lah ya. Ingat ya, kepalanya tunduk aja. Nggak usah takut kan dekat sama pinggiran kan. Kalau panik nanti tinggal pinggir. Pasang kaca matamu. Ambil nafas yang dalam. Ambil nafas yang dalam terus ditahan ya. Terus gerakkan kakinya sekali-sekali aja. Jangan terus menerus. Satu kali diam dua detik. Satu kali lagi diam dua detik. Kayak gitu. Ayo. Ambil nafas yang dalam terus meluncur. Tunggu orang lewat ya. Bang, tolong pinggir bang. Agak ke sana atau ke tengah sekalian bang. Ayo, lanjut. Satu, dua, tiga. Mana, nggak pernah diam kakemu. Goyang terus. Ingat, pertama kali itu luncur. Itu lurus aja. Diam. Gini ya kan. Setelah terasa agak ada perlambatan. Baru genjot lagi. Satu. Terus lurus lagi. Tangannya di depan terus. Kepalanya tunduk aja. Jangan lihat depan. Kepalanya lihat lantai aja. Ayo cepat lagi. Dari agak sini nggak apa-apa. Ke sana. Tangan terusnya pengen. Karena kepalamu ke atas. Makanya bilang kepalamu tundukkan. Kalau kepalamu di atas. Itu ada center of grafitinya. Titik beratmu di atas. Sehingga mau terguling aja terus gitu. Makanya kepalanya harus ditenggelamkan. Ayo coba. Ingat ya. Lurus dulu. Terus tiap 2 detik dikerakkan kakinya. Satu. Terus diam dulu. Dua detik dikerakkan lagi. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Pala tunduk. Pala tunduk. Tiga. 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 Lagi ya. Ke arah tangga sana. Ingat. Tendang aja dinding ini pertama kali. Luncur yang jauh. Cus. Diam dulu. Ya kan. Baru tendang. Terus diam lagi. Tadi terasa kan luncurannya setelah tendang. Ingat. Kepalanya dijepit pakai dua tangan. Jangan lihat depan. Lihat bawah saja. Ayo ambil nafas yang dalam. Tangan ke depan. Satu. Dua. Tiga. Tanpa. Lihat tempat atau malam survey di bawah. Marka mil Eddy sekitar tahun ini. Misalkan awam. Tiga. 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 dulu luncur nah mulai dapat kamu biasanya awal-awal yang agak kacau terus agak di tengah baru mulai tapi tenang, udah mulai dapat, yang penting itu waktu meluncur itu kakinya rapat gini, jangan ragu kamu terasa gak begitu, kamu gini langsung ayunan, apa itu, langsung luncuranmu terasa makin cepat, just gitu kamu tadi yang terakhir gak perlu ngayun pun, udah nyampe itu justru, kalau nafas udah pendek diam aja, kalau kamu makin gerak, nafasmu makin habis karena oksigenmu kamu pakai untuk bergerak, kamu diam aja, nyampe itu makin kamu panik makin gak habisan oksigen makin gak habisan energi makanya banyak diam kalau di dalam air itu orang renang yang bener itu banyak diamnya karena dia lagi meluncur kecuali berhenti jangan diam ayun gitu kalau udah meluncur diam biar dia meluncur dulu ayo coba lagi takut jadi tempat dalam enggak belum, nanti habis ini saya ajarin cara ngambil nafasnya ambil nafasnya yang dalam ya waktu berangkat ya pakai mulut ya ambil nafasnya terus ditahan luncur kalau ambil nafasnya banyak maka stok oksigen kita itu banyak full gitu jangan setengah-setengah ambil yang banyak ayo mulai enggak apa-apa lewat celah-celah orang itu aja angkat tangan angkat tangan tangannya angkat tangan angkat angkat tangannya kencang matamu itu masuk air ya iya ada buban enggak? ada kurang kenceng ya kencengin dulu lah tenang, nanti pasti ada hasilnya ini orang enggak ngerti prosesnya itu sederhana sebetulnya slow aja ya jangan buru-buru ya loncur dulu tenang, tenang relax, relax, relax relax aja relax, relax diam, diam, diam diam ya kan diam aja nyampe kok ini belajar ketenangan orang itu banyak gagal atau lama belajar renang itu orang banyak lama belajar renang itu karena enggak tenang kalau udah tenang itu suruh ngapa-ngapain aja bisa ambil nafas pakai mulut yang banyak ya sampai dadanya ngembang penuh gak apa-apa biar aja biasa itu di kolam orang sudah memaafkan sebelum minta maaf gini caranya waktu meluncur pertama itu ya tangannya itu jangan di dalam air taruh di permukaan air habis itu tundukkan badan gini loh nah itu meluncur jangan bingung kakinya satu gini-gini gitu tundukkan badan dorong ke depan gini ya bersamaan pasti meluncur ayo ambil nafas tundukkan badan dorong ke depan enggak usah nendang dorong gini aja jatuhkan ke depan aja tangannya dekat permukaan air terus ya ayo ambil nafas yang dalam ayo masih lama itu orang santai santai jangan buru-buru diam dulu diam 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 dengerin aku kalau aku bilang diam diam aja kalau aku bilang tendang nanti tendang gitu ya santai aja tuh kan udah enggak mulai udah mulai enggak ngos-ngosan kan sekarang udah bolak-balik ayo lagi belapas yang dalam gimana rasanya makin tenang kan waktu ngeluncur pertama itu kakinya itu jangan jangan bingung gitu ngeluncur pertama itu diam gitu tadi kamu kan aku lihat kakimu kayak bingung mau ngapain gitu kan jangan dulu diam kalau terasa udah kan kelihatan tuh gambarnya kotak-kotak makin pelan yaudah tambahin jam gitu terus diam lagi ya itu salahnya orang itu makin orang nendang makin kecapean bingung kan jangan bingung percaya aja sama saya udah ratusan orang saya ajarin kalau saya bilang tendang nanti baru tendang ayo rambutnya bersihkan dulu dari kacamata biar enggak bocor udah enggak bocor kacamatanya udah enggak bocor ayo ayo dari posisi kaki lurus gitu enggak usah jongkok turun gitu loh ayo 1, 2, 3 endang 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 sekali lagi ya sekali kesana terus kesini habis itu saya ajarin nafasnya dari saya oke bagus maju sedikit gak apa-apa santai aja relax 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 ntar gini sekarang ya ingat ini sekarang udah tambah nih pelajarannya ya sekarang lakukan gini setelah tendang tetap tendang lagi sekali lagi jadi tendangnya dua kali ya tapi jangan buru-buru ya luncur tendang sekali habis itu tendang sekali lagi terus habis itu buang nafas ambil nafas hop kaki diam dulu begitu tenggelam zoom gitu ya tenggelam jangan panik tenggelam nanti tenggelam gak apa-apa santai aja yang penting jangan lupa ambil nafas tadi ya ambil nafas tahan lagi ya tahan nanti kita akan ngambang sendiri habis itu kakinya tendang lagi satu habis itu dua kalau masih bisa buang nafas lagi ambil nafas lagi habis itu kalau nggak bisa ya cukup sekali ambil nafas gak apa-apa ngerti gak lanjutkan nendang lagi ingat setelah selesai ambil nafas tangannya taruh depan lagi ya jangan ditinggal di belakang gini ya jadi kan waktu kakinya tendangkan tangan di depan tuh satu habis itu dua buang nafas bu ambil nafas langsung taruh depan juh kaki tendangkan lagi satu tendang lagi dua gitu kalau Endra sekali kaki aja nggak usah dua kali kalau bisa jauh-jauh aja tapi kalau udah udah bingung boleh menepi dulu nggak apa-apa nanti kita review lagi luncur dulu ya rileks rileks luncur gitu ayo tuh dua tiga satu dua buang nafas satu eh tangan di depan tangan di depan tangannya di depan diam jangan ngayun di dalam air enggak kaki aja kaki aja satu dua buang nafas ambil nafas hop nyelam kaki lagi satu dua buang nafas ambil nafas lihat tangannya itu enggak perlu ngayun di dalam air hanya waktu ambil nafas aja hop gitu balik 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 udah bagus tadi tinggal diteruskan aja satu dua buang nafas ambil nafas kaki kaki satu dua oke eh buang nafasnya di dalam air aja buang nafas buang nafasnya di bawah air waktu ambil nafas baru keluar ambil nafas iya betul coba lagi ya terus ambil nafasnya ingat ya buangnya di dalam ambilnya di atas kenapa saya bilang harus ambilnya eh buangnya di dalam kalau kamu buang nafas dan ambil nafas di atas ambil nafas nggak bisa banyak karena kehabisan waktu kan gitu kehabisan waktu nah kalau buangnya di dalam kan rileks habis itu ke atas tinggal ambil habis itu isinya banyak sehingga gampang terapung kamu tadi susah terapung kan nah itu karena ambil nafasnya kurang banyak ayo coba lagi kamu masih buang nafas di atas buang nafasnya harus di enggak enggak kelihatan gelembungnya aku pasti ngeliat ada gelembung keluar blub 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 gitu itu enggak keluar tadi coba lagi coba lagi gelembung gelembung waktunya enggak buang nafas malah dibuang di dalam kamu waktu ngayun kaki malah buang nafas di dalam air setelah selesai kaki kedua gelembung dulu blub 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 baru ambil nafas setelah kaki kedua ya ayo coba lagi iya cuman dia kakinya sekali karena dia udah bisa kamu kakinya kamu dua kali aja kelihatan gelembungnya keluar kan dia kalau abis ingat setelah selesai ambil nafas tanganmu ke atas kalau tanganmu ke bawah kamu makin ke dalam air angkat tanganmu sehingga kamu akan terbawa ke atas ayo 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 ay Kaki lari-lari gitu kan. Padahal harusnya bisa tenang. Nah sekarang cara saya lagi ya. Ayo. Ke arah sini aja. Biar aku bisa lihat. Dari situ ke sini. Oke tangan ke depan. Udah jangan jauh-jauh. Sini aja. Ntar-ntar tunggu instruksi saya. Sekarang. Nggak usah ambil nafas dulu. Gerakkan kaki dua kali. Uang nafas di dalam air oke. Itu aja tugasmu. Nggak usah ambil nafas dulu. Gerakkan kaki dua kali. Buang nafas di dalam air. Nah udah. Ayo. Sudah cukup. Kalau udah buang nafas selesai. Lagi balik ke sini. Kalau ngeluncur kakinya jangan gini-gini. Lurus. Rapatkan aja. Ayo lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke stop. Nah gitu. Lagi-lagi-lagi. Cara sini. Kamu kalau meluncur. Kakemu diam. Jangan mundur terus. Sini aja. Kenapa takut kali. Bukan. Enak. Alah kamu nggak mungkin nyampe sana juga. Sini sini sini. Ajo. Ajo. Kakemu jangan gini. Bukan silat kita. Gini aja. Rapat-rapat. Nah gitu. Tangan ke depan. Oke. Kepala masuk air. Jatuhkan badan ke depan. Gitu cara luncur. Ya ambil nafas yang dalam. Tuh. Dua. Tiga. Lurus. Oke. Lanjutkan. Lanjutkan. Kesana. Nggak apa-apa. Lagi ya. Kayak gitu ya. Oke bagus. Nah sekarang. Sekarang ditambahin ya tugasnya. Setelah selesai buang nafas. Ambil nafas. Hop. Begitu ya. Kecamatanmu masih kemasukan air. Enggak. Jangan dilepasin terus. Sekarang setelah buang nafas. Terus naik ambil nafas ya. Terus nyelam lagi. Kakinya dua kali lagi ya. Ayo. Buang nafas. Sambil nafas. Kamu waktu keluar air. Mulutmu jangan diem aja. Terus baru buka gitu. Langsung begitu permukaan air udah disini. Langsung gitu. Jangan. Oh gitu. Terlambat. Masih pas dia ngambil. Masih ngambil. Masih ngambil. Ngambil ke bawah tuh. Iya gak apa-apa. Langsung ke bawah. Iya gak apa-apa. Biar aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti. Kamu diem aja. Nanti akan ngapung sendiri. Asalkan berhasil ambil nafas ya. Makanya ambil nafasnya harus cepat. Hop. Begitu. Ayo. Lagi. Kamu diem aja. Pasti nanti akan ngapung. Kamu tenggelam pun biar aja. Jangan terus panik. Terus menyelesaikan kerjaan. Udah ayo. Keburu malam aku nanti. Satu. Lagi. Dua. Buang nafas. Sambil nafas. Eh. Kamu jangan suka buru-buru ngerakkan nafas lah. Eh. Ngerakkan tangan. Diam dulu. Setelah kamu luncur dua kali. Diam. Tungguin. Tungguin sampai dekat permukaan air. Oke. Kamu kan buru-buru ngerakkan tangan. Gini aja. Tanganmu jangan. Jangan usil gitu. Tunggu dekat permukaan. Baru nanti buang nafas. Ambil nafas lagi. Ayo. Lagi. Ambil nafas. Ambil nafas. Ambil nafas. Baru buang nafas. Ambil nafas lagi. Tenggelam lagi. Nanti naik lagi. Tenggelam lagi. Oke. Jangan buru-buru ngerakkan tangan. Yuk. Terakhir. Terakhir. Eh. Tuh kan. Gitu lagi. Tadi udah bener. Kamu jangan buru-buru naik. Napasmu masih tahan kan. Tuh. Nggak ngos-ngosan ternyata kan. Kamu masih tahan tapi nggak sabar gitu loh. Kamu harus bersabar. Tunggu sampai kamu dekat permukaan. Tadi bisa loh. Jadi mundur lagi. Ayo. Uang nafas sambil nafas. Hap. Lanjutkan. Jangan berhenti. Udah bisa gitu itu lanjutkan lagi. Nyalam lagi. Kaki lagi dua kali. Oke. Kayak emas tadi Pak. Hah. Kayak emas tadi. Iya. Kamu udah bisa kan itu tadi. Udah naik. Bisa nafas. Lakukan lagi. Kaki dua kali lagi. Buang nafas. Ambil nafas. Nyalam lagi. Kaki dua kali lagi. Gitu. Teruskan. Teruskan. Jangan berhenti. Yuk. Tuh. Dua. Tiga. Tiga. Udah stop situ. Udah stop. Ayo lagi. 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 Aku penasaran banget. Soalnya kamu itu udah bisa. Cuman gak bisa kontrolnya aja. Iya. Kecamatamu kurang kenceng loh. Pasti masuk ya kan. Masuk gak kayaknya. Setiap kali kamu nyopot keluar air banyak kayaknya. Lanjutkan. Jangan berhenti. Kenapa berhenti? Makanya agak ketengah. Jangan ke tepi kali. Jarak dua meter gitu loh. Jangan terlalu deket sama sini. Nah gitu. Udah stop. Ayo. Jangan berhenti ya. Sabar. Tunggu badan naik. Baru buang nafas. Agak nafas. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Hop. Lanjutkan sampai sana. Udah sekarang. Udah udah setelah. Jangan gerak. Udah setelah itu. Sekarang ke arah sana. Lakukan hal yang sama oke. Kamu bisa tadi itu. Udah dua kali. Kenapa yang ketiga berhenti. Teruskan aja. Udah orang-orang ini duduk terus. Jangan takut. Ayo. Situ. Di garis biru. Garis biru. Kayak tadi ya. Udah bisa kan tadi. Ayo lakukan. Kalau takut agak kesini enggak apa-apa. Ayo. Tuh. Dua. Sabar ya. Sabar ya. Kalau nungguin yang agak lama enggak apa-apa. Sabar. Yang sabar. Sabar yang sabar. Oke lah. Udah lumayan. Intinya teorinya seperti itu. Kamu praktekan sendiri setelah ini. Ingat-ingat. Nanti lihat di Youtube saya. Ada. Karena saya pernah nanggap itu apa-apa. Tadi waktu kamu pertama kali pakai gayamu sendirian ngos-ngosan banget kan. Iya. Ini tadi enggak kan tuh. Napasmu aja biasa sekarang. Ya. Karena udah teratur. Sekarang silahkan praktekan sendiri. Saya juga mau renang. Oke. Makasih pak. Sama-sama. Ya itu tadi akhirnya Harry sudah bisa belajar renang lebih tenang. Meskipun saya enggak bisa melontaskan. Ini kalau lebih lama lagi saya enggak sempat renang nanti ya. Tidak ada tapi kok kan tadi ada yang tegang. Tidak ada tapi kok kan tadi ada yang tegang. Lumayan ini. Berapa ini udah? Sekitar 20 meteran ini mungkin. Iya 25 meteran lah kira-kira. Lumayan.